Intro Kita memasuki bab 12 Membahas tentang kelembutan dan sikap tegas dan keras Dua-duanya bisa ada menyatu dalam diri kaum muslimin Walal musannif rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin Az-zillatu alal mu'minin Wal-izzatu alal kafirin Az-zillah atau sikap lembut kepada orang-orang yang beriman Wal-izzah, sikap tegas, sikap keras kepada orang-orang yang ingkar Az-zillatu alal mu'minin wajibah Sikap lembut kepada kaum yang beriman itu hukumnya wajib Jadi kalau kita memperlakukan saudara yang seiman Itu dengan kasar, keras, bengis, tidak senang Maka kita berarti telah meninggalkan sebuah kewajiban Begitu juga sikap keras, tegas kepada orang-orang kafir Karena firman Allah ta'ala Ya ayuhal lezina amanu Men yartadda minkum Wahai orang-orang yang beriman Siapa saja diantara kalian yang murtad dari agama Agamanya Murtad keluar dari Islam Maka Kelak Allah akan mendatangkan satu kaum Yang kaum ini disifati oleh Allah Di mana Allah mencintai mereka Nah ini yang sulit ya Allah mencintai mereka Jadi tidak cuma mereka mencintai Allah Tapi Allah mencintai mereka Dan mereka itu mencintai Allah ta'ala Mereka itu sikapnya lembut kepada orang-orang yang beriman Ini untuk mengecek juga kita Ini generasi yang apa namanya Dipuji oleh Allah apa enggak Sikap kita lihat itu kepada saudara-saudara kita Yang sesama orang-orang yang beriman Yang sepemikiran dengan kita maupun yang tidak Ini diperhatikan ini Kemudian Bersikap tegas keras kepada orang kafir Mereka berjihad Di jalan Allah ta'ala Dan mereka tidaklah takut akan celaan orang-orang yang suka mencela Ketika menyampaikan sesuatu Berbuat sesuatu Yang dipikirkan adalah bagaimana ini sesuai enggak dengan perintah Allah Larangan Allah ta'ala Enggak peduli orang mencela Yang demikian itu adalah karunia Allah Yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki Allah itu maha luas karunianya Dan maha mengetahui Ini ayat dan ayat-ayat yang lain di kitab itu disebutkan Kita kupas satu ayat ini Zillah disini adalah adanya rasa lembut Kasih sayang Rahmah Apa namanya Ya mencintai saudara-saudara kita Alin itu kelembutan Walaisat minal dhul alladhi huwa al-hawan Bukan dhul dalam makna al-hawan Ini rendah diri enggak Atau kehinaan enggak Wal'izzah ta'ani as-shiddah wal-ghildah Izzah disini maknanya adalah shiddah Wal-ghildah Keras Keras Apa maknanya keras Wal mu'adah wal-mughalabah Mu'adah ini Ya memusuhi Kemudian mu'adah itu Bersikap menang dari mereka Mengalahkan mereka Makna bahasanya begitu Yukalu azzahu ayo gholabah Dikatakan azzahu Maknanya gholabahu Mengalahkannya Wal-ardul izzaz huya al-ardus sholabah Tanah al-izaz Ya ini tanah yang sholabah Nah ini Kalau kita lihat Di kitab itu enggak ada Tapi di kitab tafsir Namanya murtad Itu ada dua jenis Dan ayat ini menjadi I'jaz Atau Apa Keistimewaan Kemu'jizatan al-Quran Ketika apa Izzakbaru an irtidadihim Walam yakun zalika fi ahdih Karena ayat ini Mengabarkan Tentang murtadnya mereka Padahal pada masa itu Enggak ada lagi Jadi ketika turun ayat ini Enggak ada Orang murtad itu enggak ada Tetapi ini berita Kan ada itu Orang-orang yang murtad Kemudian Nah orang-orang yang murtad itu Adanya setelah Wafatnya Nabi Dan adalah mereka itu Murtadnya itu ada Dua bagian Yang pertama Satu bagian Satu bagian murtadnya itu adalah Ketika mereka Melemparkan Hukum syariat Secara keseluruhan Enggak mau terikat Dengan hukum syariat Keluar dari Islam Ini ada satu bagian begitu Kemudian Memerangi Madinah Dan satu bagian itu Dia Melemparkan Atau meninggalkan Wajibnya zakat Tetapi mereka Mengakui Kewajiban Selain zakat Mereka katakan Kami akan puasa Kami sholat Tapi kami Bayar zakat Jadi Satu hukum Yang itu Kota'i Diingkari Itu dihukumi Murtad Jadi murtad mereka Bukan sekedar pelit Tapi mereka Ngatakan Tidak wajib Sehingga Abu Bakar Kemudian Memerangi Seluruh mereka itu Baik yang Menolak hukum syariat Secara keseluruhan Dan murtad dari Islam Maupun Hanya Satu hukum Islam Yakni Zakat Kemudian beliau Mengirim Khalid bin al-walid Kepada Para murtad din ini Dengan pasukan Yang kemudian Mereka Memerangi mereka Jadi ini Menjadi Dalil Bahasanya ya Orang Kalau murtad itu Memang Tidak ada Hukumannya Selain seperti Yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Dan beliau Tidak hanya Mempertaruhkan Kekuasaannya Tapi mempertaruhkan Nyawa beliau Ini di dalam Mirkotul Mafatih Ada juga Di riwayat Imam Al-Bukhari Juga ada Di Hayatus Sohabah Redaksi Kurang lebih Begini Ketika mereka itu Mengatakan Tidak mau Bayar zakat Maka Sayyidina Abu Bakar Mengatakan Lalu Mena'uni Iqalan Lajahattuhum Alayh Andai mereka itu Mencegahku Dari Mengambil Zakat Iqal Zakat Ternak Mereka Lajahattuhum Alayh Aku akan Memerangi Mereka Karena itu Pengingkaran Terhadap Zakatnya Fakultu Maka Aku katakan Ketika Sayyidina Umar Ya Khalifata Rasulillah Wahai Khalifatul Rasul Ta'allah Finnas Warfuq Bihim Bersikap Lembutlah Engkau Berbelas Kasihanlah Kepada Mereka Ini Menjadi Sekaligus Bahasan Kita Berbelas Kasih Itu Nanti Ada Batasannya Kalau Pelanggaran Hukum Syariat Orang Menentang Hukum Syariat Tidak Ada Belas Kasih Untuk Itu Tegakkan Hukum Mestinya Kemudian Sayyidina Abu Bakar Berkata Kepadaku Apakah Keras Engkau Ini Kuat Di Dalam Zaman Jahiliyah Dulu Memerangi Islam Yang Kemarin Ketika Belum Masuk Islam Sayyidina Umar Mengikat Ipar Beliau Karena Ipar Beliau Masuk Islam Memukul Saudari Perempuan Beliau Keras Ketika Masih Jahiliyah Tapi Lemah Di Dalam Islam Sesungguhnya Wahyu Itu Telah Terputus Dan Agama Sudah Sempurna Apakah Agama Ini Akan Berkurang Sementara Aku Masih Hidup Apakah Agama Ini Akan Berkurang Satu Hukum Demi Satu Hukum Hilang Hilang Sementara Aku Hidup Dan Beliau Ini Sebagai Kepala Negara Maka Beliau Menegaskan Akan Memerangi Mereka Bahkan Di Hayatu Sohabah Redaksinya Andejin Manusia Pohonan Tanah Itu Bersatu Untuk Membantu Mereka Aku Perangi Mereka Tidak Peduli Tinggal Hidup Beliau Pertarufkan Untuk Itu Ini Sikap Gas Sekaligus Sikap Yang Dituntut Walaupun Ini Meletakkannya Kepada Orang Yang Murtad Dari Islam Orang Kafir Jadi Kalau Sekedar Masalah Ikhtilaf Kadang Ini Kita Seperti Ini Sikap Beda Pendapat Ada Madhab Yang Sudah Mu'tabar Tapi Sikap Tidak Bisa Rukun Tapi Untuk Urusan Yang Bedanya Jauh Yang Satunya Muslim Dengan Tidak Itu Rukun Betul Ini Sifat Umat Siapa Kalau Begitu Kemudian Yang Dituntut Kedua A'izzatin Alal Kafirin Wafil Wakti Lati Ya'muruh Bil Rahmah Wallin Pada Waktu Yang Sama Ketika Allah Menyuruh Untuk Bersikap Kasih Sayang Dan Lembut Kepada Orang Yang Beriman Melarang Untuk Bersikap Keras Terhadap Kau Muslimin Kepada Kau Muminin Dalam Ayat Yang Lain Dikarenakan Rahmat Tuhan Engkau Engkau Bisa Berlaku Lembut Kepada Mereka Di Waktu Yang Sama Ya'muruh Bi Ayakuna Ghalid Ma'al Kuffar Wal Munafiqin Allah Menyuruh Untuk Bersikap Keras Kepada Orang Kafir Dan Munafiq Engkau Bersikap 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 Di Dalam Firman Allah Ya Ayuh Nabi Yujahid Kuffar Wal Munafiqin Wahai Nabi Perangi Orang Orang Kafir Dan Munafiq Dan Bersikap Keras Kepada Mereka Ini Memang Dalam Suasana Perang Nanti Kalau Ahlu Zimah Orang Kafir Warga Negara Yang Dapat Jaminan Dari Rasulullah Ya Memang Mereka Diperlakukan Baik Orang Sakit Mereka Juga Dikunjungi Kemudian Allah Berfirman Dan Tempat Mereka Kembali Adalah Jahannam Dan Itu Seburuk Buruk Tempat Kembali Ini Ada Disuruh At-Tawbah Maupun At-Tahrim Saudara Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Juga Ada Riwayat Bagaimana Dalam Kondisi Sesama Kaum Muslimin Itu Yang Tidak Akur Itu Tidak Menjadikan Kemudian Kaum Muslimin Ini Boleh Berteman Menjadikan Orang Orang Kafir Yang Memusuhi Kaum Muslimin Itu Sebagai Pembantu Untuk Menyokong Mengalahkan Saudaranya Dan Ini Pernah Terjadi Pada Masa Perselisian Antara Khalifah Ali Dengan Sayyidina Muawiyah Jadi Ketika Khalifah Ali Dengan Muawiyah Ini Berperang Berselisih Pasukan Romawi Ini Mendekat Mendekat Kepada Wilayah Muawiyah Dengan Niatan Mau Membantu Muawiyah Untuk Mengalahkan Ali Dan Ini Biasalah Terjadi Dalam Sejarah Itu Kahum Muslimin Ini Rusaknya Itu Gara-gara Begitu Ada Yang Mestinya Ini Tidak Ditemani Mestinya Bersikap Keras Itu Justru Dijadikan Teman Untuk Mengalahkan Orang Yang Mestinya Seiman Yang Mestinya Bersikap Lembut Mulai Zaman Belanda Ada Sultan Ageng Tirta Yasa Dengan Teranya Kemudian Pangeran Diponegoro Dengan Sama Bahkan Bukan Hanya Satu Agama Tapi Satu Bangsa Satu Darah Kerabat Sendiri Satunya Minta Bantuan Belanda Untuk Menyerang Ayahnya Menyerang Saudaranya Untuk Rebutan Kekuasaan Mestinya Dalam Kondisi Bermasalah Pun Dia itu Tetap Saudara Kita Seiman Tidak Kemudian Kita Sikut Sendiri Kita Ingin Dapat Kekuasaan Atau Sekedar Harta Dunia Buruk Sekali Nah Disini Meskipun Bermusuhan Dengan Ali Waktu Itu Kita Bahas Di Dalam Kitab Kitab Sebelumnya Kita Kaji Tentang Itu Kenapa Berselisih Sayyidina Mu'awiyah Dengan Ali Prinsipnya Kalau kita Lihat Ijtihad Ijtihad Yang Berbeda Sayyidina Mu'awiyah Tidak Mau Membayat Khalifah Ali Sebelum Menghukum Pembunuh Uthman Bin Affan Yang Kondisi Perpolitikan Sulit Waktu Itu Kita Tidak Membahas Itu Tetapi Sikap Ini Sahabat Ini Ketika Pasukan Musuh Ini Mendekat Beliau Segera Menyurati Kaisar Di Antara Surat Ini Bunyinya Di Dalam Bidayah Wanihaya Wallahi La Ilham Tantahi Watar Jihilab Bila Dikaya La'in Dami Allah Kalau Engkau Tidak Berhenti Dan Segera Kembali Ke Negeri Engkau Ya La'in Wahai Orang Yang Terlaknat Ini Surat Kaisar Dibu Keselamatan Bagi Orang Yang Mengikuti Petunjuk Ini Ad'uka Bidayah Yatil Islam Aku Menyeru Engkau Dengan Seruan Islam Aslim Taslam Masuk Islam Engkau Engkau Akan Selamat Ini Bunyi Surat Rasul Kepada Heraklius Kaisar Romawi Karena Heraklius Tidak Ada Problem Waktu Itu Dengan Rasulullah Yang Disurati Biasa Tetapi Ini Sudah Ikut Campur Tangan Di Dalam Perselisihan Antara Kau Muslimin Sendiri Jadi Kalimatnya Begini Kalau Engkau Engkau Tidak Berhenti Dan Kembali Wahai Orang Yang Terlak Betul Aku Akan Berdamai Dengan Anak Pamanku Dengan Sepupuku Aku Akan Berdamai Dengan Sepupuku Untuk Mengusir Engkau Dan Aku Akan Usir Engkau Dari Seluruh Negeri Engkau Jadi Tidak Hanya Mengusir Supaya Kembali Ke Negeri Tapi Engkau Kusir Dari Negeri Engkau Sendiri Dan Akan Aku Betul Betul Jadikan Bumi Yang Luas Ini Terasa Sempit Bagi Engkau Ini Luar Biasanya Orang Yang Beriman Mestinya Begitu Ada Problem Itu Jangan Ridho Saudaranya Dizolimi Ini Kadang Tidak Begitu Ketika Ada Kesempatan Sengaja Ditinjek Keseludaranya Untuk Dia Naik Ke Atas Ini Sikap Yang Jauh Dari Sikap Yang Mulia Saudaraku Sekalian Rahimah Allah Dan Banyak Ya Di Dalam As-sunnah Yang Apa Namanya As-sunnah Atau Hadis-hadis Ini Memotivasi Kita Menyokong Kita Untuk Bersikap Seperti Ini Kepada Orang-orang Yang Beriman Misalnya Di Dalam Hadis Mutafaqun Alayih Dari Nu'man Bin Basyir Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Masalul Muminina Fitawad Dihim Watarahumihim Wata'atufihim Matalul Jasad Rumpamaan Orang-orang Yang Beriman Di Dalam Hal Saling Cinta Kasih Sayang Itu Seperti Satu Tubuh Kita Bisa Bayangkan Satu Tubuh Ada Disini Dijelaskan Kalau Satu Anggota Tubuh Sakit Maka Seluruh Tubuh Akan Ikut Berjaga Akan Ikut Ada Solidaritas Dari Tubuh Yang Lain Yang Sakit Mungkin Kepala Tapi Badan Yang Lain Bisa Ikut Meriang Bisa Hari Wal Humma Dengan Ikut Terjaga Tidur Dan Humma Ada Panas Atau Demam Ini Untuk Penyakit Tertentu Tentunya Dan Orang Yang Beriman Mestinya Begitu Dan Ketika Orang Beriman Ini Bukan Hanya Satu Bangsa Mestinya Memang Kau Muslimin Ini Persoalan Bangsa Lain Itu Bangsa Kita Juga Persoalan Kita Ketika Mereka Itu Orang Orang Yang Beriman Ketika Disurati Oleh Orang Orang Di Nusantara Tentang Dihalang Halangi Haji Oleh Pemerintah Belanda Waktu Itu Maka Beliau Itu Ikut Memberikan Solusi Kalau Ada Kau Muslimin Dilarang Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Beliau Mencari Cara Yang Akhirnya Justru Bisa Memaksa Belanda Untuk Memberangkatkan Haji Ini Pemimpin Kau Muslimin Mestinya Begitu Ikut Merasakan Penderitaan Itu Paling Tak Ikut Berempati Ini Tidak Kadang Orang Wah Itu Kan Negara Sana Kita Ini Jauh Mikirin Negara Kita Tidak Beres Mikirin Palestine Dijelaskan Bahwasanya Walaupun Kalimat Ini Tawad Dihim Tarohum Ta'atuf Itu Satu Makna Maknanya Berdekatan Tapi Ada Bedanya Tarohum Itu Maksudnya Adalah Ayyar Hama Ba'duhum Ba'don Bi'ukhwati Iman Tarohum Satu Dengan Yang lain Itu Saling Mencintai Karena Dengan Persaudaraan Karena Keimanan La Bisa Babi Syai'in Bukan Dikarenakan Sebab Yang Lain Kemudian Tawadud Tawadud Artinya Juga Mencintai Sama Tapi Maknanya Adalah Tawasul Al-Jalib Lil Mahabbah Kat Tazawuri Wat Tahadi Menghubungkan Sesuatu Yang Bisa Meraih Atau Mendapatkan Kecintaan Seperti Mengunjungi Saling Memberi Hadiah Kalau Tarohum Tadi Tidak Ada Sebab Apa Apa Ya Pokoknya Senang Karena Sesama Iman Kalau Tawadud Ini Bisa Saling Menghubungkan Supaya Muncul Tambah Kecintaan Baik Itu Kunjungan Atau Hadiah Kemudian Ta'atuf Itu Maksudnya Adalah I'anatu Ba'dihim Ba'dah Ta'atuf Itu Satu Dengan Yang Lain Saling Menolong Wama Wama Rawahu Muslim An'a Isyata Radiyallahu An Alat Sami'tu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ya'qul Fi Baytih Hatha Jika Dalam Riwayat Imam Muslim Kalau Tadi Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Menjelaskan Orang Yang Beriman Itu Ibarat Satu Tubuh Satu Tubuh Tidak Akan Satu Tubuh Mendolimi Satu Dengan Yang Lain Tidak Misalnya Tangan Kanan Ini Sengaja Menjadikan Tangan Kiri Supaya Tergencet Tidak 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 Beda Kiri Dengan Kanan Kalau Ini Kaitannya Dengan Pemimpin Ke Rakyat Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Berdoa Allahumma Ya Allah Man Waliyah Min Amri Um Mati Syai'an Siapa Saja Yang Engkau Serahi Urusan Um Ku Dengan Sesuatu Fashakka Kemudian Dia Menyusahkan Umat Menyusahkan Umatku Maka Susahkan Dia Ini Doanya Rasul Jadi Hati-hati Kita Mengurus Urusan Umatnya Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ini Sebetulnya Masuk Bukan Hanya Kepala Negara Siapa Saja Yang Ngurusi Urusan Umatnya Baginda Rasul Dia Punya Jabatan Tetapi Dia Menyusahkan Yang Diurus Itu Maka Susahkan Dia Termasuk Disini Orang Tua Yang Ngurusi Bikin Susah Anak Sama Ini Teman Siapa Siapa Saja Yang Dia Mengurus Urusan Umatku Perlu Hati-hati Dan Barang Siapa Yang Dia Mengurusi Urusan Umatku Dengan Satu Urusan Kemudian Dia Berlaku Lembut Maka Sikap Lembut Ya Allah Kepada Mereka Kepadanya Jadi Ini Balasan Sesuai Dengan Jenis Amal Dia Dia Nyulitkan Orang Akan Allah Persulit Didoakan Nabi Begitu Memudahkan Urusan Orang Allah Akan Mudahkan Tentunya Di dalam Perkara Ketaatan Menyulitkan Atau Memudahkan Untuk Berbuat Maksiat Tidak Boleh Begitu Kalau Dikatakan Tuntutan Untuk Bersikap Rahmat Kasih Sayang Bentuknya Umum Mencakup Seluruh Manusia Muslimuhum Waka Firuhum Wamunafiquhum Wamuti'ahum Wa'asiyahum Kita Harusnya Menyayangi Muslim Kafir Munafiq Taat Maksiat Kemudian Berdalil Dengan Hadis Jarir Bina Abdullah Yang Diritkan Oleh Imam Muslim Dimana Rasulullah Sallallahu Wala'asalam Bersabda La Yarham Allah Tidak Akan Menyayangi Orang Yang Tidak Menyayangi Manusia Ada Orang Begitu Ini Kaitannya Dengan Seluruhnya Muslim Kafir Munafiq Taat Maksiat Dan Seterusnya Pokoknya Manusia Maka Katakan Dikatakan Suhih Memang Betul Bahwasannya Lafad Manusia Disini Allah Tidak Akan Menyayangi Orang Yang Tidak Sayang Kepada Manusia Manusia Disini Memang Umum Tetapi Lafad Ini Memang Lafad Umum Namun Maksudnya Itu Khusus Disebut Umum Tapi Tujuannya Khusus Kalau Di dalam Bahasa Indonesia Itu Ada Jas Totem Propar Disebut Keseluruhan Tapi Maksudnya Sebagian Bahasa Arab Ya Begitu Lafad Umum Tapi Yang Dimaksud Adalah Khusus Sebagaimana Firman Allah Allah Ini Allah Berfirman Orang-orang Yang Berkata Kepada Mereka An-nas Apa Allah Yang 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 Manusia Berkata Kepada Mereka Manusia Di sini Berbeda Dengan Di sini Sesungguhnya Manusia Itu Telah Bersekutu Untuk Menghadapi Kalian Di sini Disebut Manusia Tapi Yang Dimaksud Itu Manusia Khusus Manusia Orang-orang Kafir Kuroish Suku-suku Mushrik Arob Dan Kalangan Sebagian Sisa-sisa Yahudi Yang Bersatu Padu Untuk Menyerang Rasulullah Di Madinah Di dalam Perang Kondak Jadi Disebut Anas Tapi Ini Tidak Manusia Secara Umum Begitu Juga Di sini Bahwasannya Sayang Itu Ya Betul Di sini Disebut Anas Anas Di sini Maksudnya Bukan Seluruh Manusia Tapi Adalah Ya Di dalam Hadis-hadis Sebelumnya Yakni Kepada Orang Muslim Yang To'ad Sementara Yang lain Mestinya Diberi Peringatan Ya Sudara Raku Sekalian Rahimahkumullah Nah Di antara Kelembutan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Orang-orang Yang Beriman Itu Adalah Apa Yang Diriweyikan Oleh Imam Al-Bukhari Dari Abdullah Bin Umar Dari Abdullah Bin Umar Kata Beliau Lama Hasura Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam At To'ifah Ketika Rasulullah Itu Mengepung To'if Ini Fa'ilnya Cuma Rasul Padahal Yang disebut Rasul Tapi Maksudnya Semua Nah Ini Kebalikan Yang Tadi Kalau Yang Tadi Disebut Semua Yang Dimaksud Sebagian Ini Disebut Satu Tapi Maksudnya Semua Kau Muslimin Karena Rasul Tidak Mungkin Ngepung Sendiri Tetapi Tidak Mendapatkan Apapun Dari Mereka Jadi Di To'if Benteng Yang Kuat Dikepung Tidak Bisa Dita'lukkan Maka Rasul Kemudian Ngatakan Kita Kembali Saja Kita Nanti Akan Kembali Sudah Bulik Orang Banjar Tidak Jadi Menyerang Sudah Pulang Saja Maka Rasul Ngajak Pulang Ini Rasa Berat Di Hati Para Sahabat Kemudian Mereka Mengatakan Kita Kembali Pergi Dari Sini Sementara Kita Belum Menaklukkan Mereka Nanya Kepada Rasul Masa Bener Rasul Kita Pulang Sebelum Kita Kalahkan Mereka Maka Rasul Katakan Ya Sudahlah Serang Mereka Kalau Gitu Kemudian Mereka Menyerang Setelah Menyerang Dapat Banyak Luka Dari Benteng Tinggal Jauh Dipanahin Kemudian Rasulullah Sallallahu Ketika Kembali Banyak Luka Sahabat Beliau Katakan Inna Kofiluna Gadan Insyaallah Kemudian Rasul Berkatakan Inna Kofiluna Gadan Insyaallah Kita Besok Pulang Insyaallah Fa'ajabahum Fatabassamannabiyu Sallallahu Aleyhi Wasallam Fa'ajabahum Ini Membuat Sebetulnya Bukan Yang terhiran Bukan Sahabat Tetapi Di Secara Hadis Ini Yang Hiran Itu Rasul Ini Di Dalam Syarah Sahih Muslim Apa Makna Hadis Ini Kata Beliau Anahu Sallallahu Aleyhi Sallam Qasodas Syafaqah Ta'ala Ashabih Warrif Qobihim Beliau Itu Maksudnya Punya Syafaqah Belas Kasihan Kepada Sahabat Sahabat Itu Dan Bersikap Lembut Kepada Sahabat Untuk Kembali Kenapa Kembali Dari Ta'if Sebelum Mengalahkan Ta'if Lisu'ubati Amrihi Sulit Jadi Perang Itu Tidak Mesti Harus Senantiasa Selesai Ya Kalau Sulit Bisa Pulang Dulu Kemudian Begitu Kuatnya Orang Orang Kafir Yang Ada Di Dalam Ta'if Itu Dan Kuatnya Benteng Mereka Itu Di Ta'if Ma'anau Sallallahu Sallam Alima Au Rujia Au Roja Annahu Sayyaf Tahuhu Ba'dah Bila Masyak Padahal Nabi Ini Tahu Bahwasanya Tahu Atau Berharap Bahwasanya Beliau Itu Akan Menaklukkan Ta'if Ini Nanti Tanpa Masyakkah Tanpa Kesulitan Majara Sebagaimana Apa Yang Terjadi Ta'if Itu Ditaklukkan Tidak Sesulit Itu Ketika Rasul Itu Melihat Sahabat Ini Begitu Semangat Untuk Berjihad Maka Rasul Sudah Nyuruh Sudah Perang Perang Awalan Ketika Setelah Nyerang Banyak Lukanya Sulit Menaklukkan Bentengnya Itu Maka Beliau Sudah Ini Apa Nanti Ditaklukkan Dengan Mudah Tidak Sekarang Maka Beliau Kembali Kepada Tujuan Awal Tadi Untuk Bersikap Lembut Farihu Bidhalika Maka Sahabat Yang Awalnya Ingin Segera Nyerang Tadi Itu Gembira Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Ngajak Pulang Itu Kenapa Ketika Mereka Melihat Masyakoh Az-Zahirah Memang Kesulit Kesulitannya Itu Nampak Betul Semua Jihad Itu Sulit Tapi Ini Sulit Sekali Dan Bisa Sahabat Itu Melihat Bahwasannya Apa Yang Diberitahu Rasul Itu Lebih Beberkah Lebih Manfaat Lebih Terpuji Ujungnya Lebih Baik Dan Lebih Betul Daripada Pandangan Mereka Untuk Tetap Ibaratnya Sudah Kepalang Tanggung Sudah Maju Mesti Menang Maka Mereka Kemudian Sepakat Untuk Kembali Dan Mereka Gembira Maka Yang Tersenyum Ini Rasulullah Rasulullah Tersenyum Karena Apa Karena Hiran Kok Cepat Sekali Berubah Sahabat Itu Awalnya Keras Ingin Mengalahkan Setelah Itu Gembira Mereka Diberitahu Mau pulang Ini Juga Kadang Manusia Itu Bisa Begitu Kalau Belum Menjalani Sendiri Kadang Tidak Tau Rasanya Ingin Begini Dibilangi Jangan Tapi Begitu Sudah Menjalani Sendiri Baru Terasa Orang Yang Cerdas Orang Yang Berakal Itu Tidak Nunggu Harus Menjalani Tapi Mestinya Dia Punya Pikiran Jauh Kedepan Sehingga Ada Kebijakan Begini Dia Sudah Dalam Otaknya Tersimulasi Oh Ini Nanti Ujungnya Begini Kayaknya Di Dalam Tafsir Al-Haqqih Ada Ungkapan Al-Aqil Mayyara Bi-awwali Nazrihi Akhirul Umur Orang Yang Berakal Itu Orang Yang Pada Saat Pandangan Awalnya Bi-awwali Nazrihi Pada Saat Pandangan Awalnya Dia Yaro Akhirul Umur Dia Melihat Ujung Dari Perkara Itu Nabi Ini Cerdas Disamping Juga Memang Wahyu Sehingga Beliau Tahu Seperti Itu Termasuk Bicara Sistem Begitu Mestinya Sistem Apa Orang Yang Berakal Tentunya Sebagaimana Di Dalam Surah Al-Ma'idah Apa Hukmal Jahiliyati Yabugun Waman Ahsanu Min Allah Hukman Li Qawmi Yukinun Apakah Sistem Hukum Jahiliyah Yang Mereka Kehendaki Dan Sistem Hukum Siapa Yang Lebih Baik Daripada Hukum Allah Bagi Orang Yang Yakin Mestinya Orang Itu Begitu Lihat Sistem Hukum Buruk Mestinya Seperti Sahabat Sudah Menyerang Merasa Sulit Kembali Kepada Rasul Diajak Pulang Seneng Ini Kadang Tidak Begitu Masyarakat Manusia Modern Merasa Pinter Diberitahu Kembali Kepada Aturan Allah Tidak Mau Sementara Sistem Yang Dipakai Ini Terbukti Sudah Rusak Sedara Sekalian Rahimah Allah Dan Rasulullah Tersenyum Kalau Disini Tertawa Beliau Tertawa Melihat Sahabat Begitu Juga Dalam Riwayat Yang Lain Setelah Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Riwayat Imam Muslim Dari Anas Abu Bakar Dan Umar Ini Mengajak Ke Rumahnya Ummu Ayman Berkunjung Kemudian Mereka Sampai Kepada Ummu Ayman Ummu Ayman Ini Menangis Maka Mereka Berdua Yakni Sayyidina Abu Bakar Dan Sayyidina Umar R.A. Mengatakan Apa yang Membuat Engkau Menangis Bahaya Ummu Ayman Apa yang Ada Di Sisi Allah Itu Lebih Baik Untuk Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Itu Sudah Nyaman Disana Tidak Usah Ditangisi Maka Ummu Ayman Mengatakan Aku Menangis Bukan Karena Tidak Tau Kalau Rasul Itu Disana Disisi Allah Itu Lebih Baik Kondisinya Tapi Aku Menangis Karena Wahyu Sudah Terputus Dari Langit Menangis Itu Beliau Sekarang Ada Yang Merasa Dapat Wahyu Sendiri Maka Ungkapan Ummu Ayman Ini Menjadikan Sayyidina Abu Bakar Dan Umar Ini Terdorong Juga Untuk Menangis Tidak Bisa Menahan Hati Mendengar Wahyu Sudah Terputus Akhirnya Mereka Berdua Menangis Bersama Dengan Ummu Ayman Ini Tidak Bisa Menangis Ini Tidak Bisa Kalau Bukan Hati Yang Memang Ada Kelembutan Ada Kelembutan Nah Berikutnya Nanti Insyaallah Di Pertemuan Berikutnya Itu Mesti Ada Penjelasan Yang Membedakan Memisahkan Antara Sikap Sayang Sikap Lembut Kepada Kau Muslimin Dengan Sikap Keras Sikap Tegas Kepada Kau Muslimin Juga Tidak Ada Tempat Untuk Sayang Kemudian Lembut Itu Di Dalam Penerapan Hukum Syariat Bicara Penerapan Hukum Ini Kau Muslimin Lembut Kemudian Akhirnya Dibebaskan Semaunya Tidak Dalam Penerapan Hukum Islam Muslim Non Muslim Diposisikan Sama Tidak Juga Kelembutan Rasa Sayang Ini Muncul Di Dalam Perkara Yang Disitu Ada Bahaya Bagi Kau Muslimin Ini Bukan Masalah Sayang Tidak Ini Membahayakan Maka Perlu Tegas Anak Sendiri Jadi Ini Insyaallah Kita Bahas Di Ketemuan Mendatang Terima